Oh kawan-kawan semua apa kabar semoga sampai dengan hari ini sehat semua selamat bergabung di channel Garuda Langit channel yang membahas seputar sepak bola timnas Indonesia dengan situasi seperti ini kita kondisikan dan jangan lupa subscribe and like-nya Oke kawan-kawan semua selamat pilinggut lakasut pilinggut lakusut gila dengan sendiri Oke kawan semua jumpa lagi bersama saya Martin disini kali ini kita mau ngobrol-ngobrol soal sepak bola lagi nih tapi sepak bola jaman-jaman dahulu kalah pokoknya jaman sejarah deh oke gua pengen ngomongin soal sepak bola kita yang pernah dijuluki macan Asia Oke kita akan bahas soal itu teman kawan-kawan semua tapi sebelumnya gua lapar nih gue mau cari makanan dulu mumpung belum imsak hei gue sambil duduk ya buh nih combor enak banget makan dululah mumpung belum imsak hehehe Oke sambil kita ngobrol-ngobrol tahu soal sepak bola nih kita akan kembali ke masa kemasan timnas Indonesia kalian tahu enggak kalau timnas Indonesia itu pernah mempunyai masa-masa mas atau masa-masa jeje nya ya benar Indonesia pernah mengalami masa itu yaitu tahun lima puluhan tahun lima puluhan kawan-kawan baiklah banyak sekali kisah menarik disitu ya diaku atau tidak kawan-kawan era tahun lima puluhan bakal dikenang sebagai salah satu periode termanis dalam sejarah sepak bola Indonesia karena sana-sana banyak kawan-kawan pertama tim nasional Indonesia itu mampu menembus semifinal ASEAN games tahun 54 di Manila dan yang kedua Indonesia juga sukses penambahan imbang kosong-kosong sebelasan top saat itu Uni Soviet di olimpiade Melbourne tahun 56 dan yang ketiga Indonesia menggondol mendali perunggu di ASEAN game tahun 58 di Tokyo edan kan edan kagak harusnya Indonesia tuh ya punya banyak teman-teman yang harus dilalui sebuah momen fantastis kala itu memunculkan eforia dan rasa gembira yang tak terkira kawan-kawan berkecapaian itu Indonesia disebut sebagai macan Asia prediksi yang sangat menjanjikan sebab Kiprah serdadu Garuda dipandang setara dengan kekuatan utama Asia seperti seperti Iran Jepang Korea Selatan Wah bukan main kawan-kawan Indonesia saat itu bener-bener top dari lagi masa-masa mas-masnya di Asia kesuksesan itu tidak lepas dari banyaknya pemain berkualitas di tim nasional Indonesia saat itu kawan-kawan seperti Kwi Ketsek Mauli Sailan Ramang Sukma Sejana dan Wosunaryo dan lain-lain sebagai kunci dulu pemain-pemain hebat tim nasional Indonesia di kurut kejuaraan-kejuaraan tersebut namun dibalik itu semua publik takkan ragu menyebut seorang pelatih kebangsaan Yugoslavia antun Tony Pogaknik sebagai watak dibalik kesatan sepak bola Indonesia pada masa itu kawan-kawan Tony Pogaknik orang Yugoslavia Seru Kwasia membuat tim nasional Indonesia sukses kala itu Pogaknik berkontribusi besar kawan-kawan atas perubahan yang terjadi dalam sepak bola Indonesia ketika dia datang pertama kali ke Indonesia itu tidak hanya memberi instruksi dari pinggir lapangan pada pemain-pemain tapi Pogaknik suka turun langsung ke lapangan buat melatih dasar-dasar sepak bola kepada anak kasuhnya menendang bola mengumpan menyundur mengontrol itu langsung dipraktekin sama dia diajarin sama dia langsung ke teman-teman kalau dipikir-pikir mirip Sintayong ya teman-teman saat ini ya semoga saja saat pertama kali datang ke tim nasional Indonesia Pogaknik sadar kawan-kawan jika kemauan keras mempunyai Indonesia itu tidak dibarengi dengan teknik teknik olah-molah mumpuni dan kecerdasan dalam bermain itulah yang coba dibenahi pertama kali oleh Pogaknik Antun Pogaknik itu lebih fokus ke pemain muda teman-teman jadi si Antun Pogaknik ini dia lebih fokus menggembleng para pemain muda Indonesia saat itu dan benar saja dalam satu dekade para pemain muda itu menjadi andalan di tim nasi Indonesia saat itu bertransformasi menjadi pemain-pemain hebat di bawah platih Pogaknik luar biasa tak berhenti sampai disitu saja Pogaknik Pogaknik susah amat dan apa yang ditekankan oleh Pogaknik ini benar-benar menghadirkan pengaruh yang amat besar dari sisi psikologis pemain kawan-kawan setelah berhasil meraih melalui perunggu di ASEAN Games tahun 1958 keseriusan Pogaknik PSSI dan pemerintah untuk menelurkan tim nasi Indonesia yang semakin tangguh terus memunggu tinggi kawan-kawan berbagai upaya mereka lakukan demi performa gemilang di ASEAN Games tahun 1962 yang akan diselenggarakan di Jakarta tanpa ragu Indonesia memasang target juara dalam kejuaraan ASEAN Games tersebut tapi sayang sekali kawan-kawan semua harapan itu sirna dalam waktu secepat kilat karena apa coba karena kasus mafia bandar judi kasus suap pada pada pemain tim nasi Indonesia saat itu kawan-kawan jadi beberapa pemain tim nasi Indonesia terlibat kasus suap menyuap pengaturan skor kawan-kawan itulah yang akhirnya menghancurkan dan menikam dari belakang Pogaknik pelatih yang sudah bersusah payah untuk membangun sepak bola Indonesia menjadi lebih baik ditikam dari belakang oleh pemain-pemainnya sendiri yang terlibat kasus suap pengaturan skor tim nasi Indonesia hancur lebur di ASEAN Games tahun 1962 di Jakarta mereka bahkan tidak lolos dari penyisian grup karena hanya mengandalkan pemain-pemain seadanya karena pemain saat itu banyak yang terkena kasus suap oleh bandar judi entah kenapa para bandar nomor judi mafia itu bisa masuk ke asrama-asrama atlet saat itu untuk memberi suap menyuap kawan-kawan wah kacau dah pokoknya itulah yang pertama kali menghancurkan tim nasi Indonesia tidak terpuruk tidak bisa berkembang jangankan menjadi macan Asia menerput medali masih games menjuara piala FB ya susahnya bukan main tapi itulah sudah menjadi masa lalu kawan-kawan dimana tim nasi Indonesia pernah sukses menjadi macan Asia kemudian terpuruk dan semoga saat ini akan bangkit kembali di bawah asuhan pelatih Sintayong kalau dipikir-pikir Sintayong itu seperti gabungan dua pelatih kawan-kawan pelatih Anton Pogaknik yang dia langsung secara langsung turun ke lapangan untuk melatih mendang bola ngoper, ngundul, kontrol bola sama seperti yang dilakukan oleh Sintayong saat ini kepada para-para pemain tim nasi Indonesia begitu juga anato lipolosin yang berlatih fisik fisik seperti yang dilakukan oleh Sintayong saat ini menggembleng fisik para pemain kawan-kawan jadi dipikir-pikir Sintayong itu gabungan kedua pelatih dulu yang pernah dipunya tim nasi Indonesia ya itulah kawan-kawan semua seharusnya tim nasi Indonesia saat ini bisa menjadi macan Asia kalau tidak terkena badai suap badai skandal dan sebagainya mafia-mafia dan mungkin sampai sekarang juga masih ada seperti itu itulah yang sekarang akan dibangun oleh Sintayong dimana tim nasi Indonesia diharapkan pemain-pemainnya tuh bener-bener berkontribusi buat negaranya berjuang keras buat negaranya berkorban buat negaranya walaupun sudah berkecukupan sudah mapan tapi itu yang ditekankan oleh Sintayong saat ini teman-teman mudah-mudahan Indonesia kembali menjadi macan Asia seperti dulu lagi ya kawan-kawan menjadi tim nasi terkuat di Asia Tenggara lagi deh pokoknya oke kawan-kawan kayaknya sudah mau limsak nih sudah mau masuk waktu subuh ya sudah deh sampai disini dulu ya cerita-cerita kita bahwa dulu tim nasi Indonesia tuh pernah menjadi kekuatan yang sangat ditakuti juga di Asia gitu ya kita berdoa saja semoga tim nasi Indonesia kembali menjadi macan Asia seperti dulu lagi oke kawan-kawan itulah cerita singkat saya walaupun gak sempurna sih gak banyak setidak-tidaknya gambaran besarnya itu seperti itu dulu tahun 50-an era Pugatnik tahun 90-an era Anatoly Polosin dan semoga tahun 2020 ini kawan-kawan tim nasi Indonesia kembali menjadi macan Asia seperti Korsel dan Jepang oke sampai jumpa lagi di lain kesempatan dadah teman-tah teman-tah